Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat merupakan tema HUD kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan menjadi Inspektor Upacara Peringatan HUD RI yang digelar di lapangan upacara kantor Bupati Inhil Jalan Akasia, Tembilahan, Rabu 17 Agustus 2022 pagi. Bupati Haji Muhammad Wardan yang bertindak selaku Inspektor Upacara turut didampingi Ketua TPPKK Inhil, Ketua DPRD, Unsur Pimpinan Forkopimda, Tenilpori, Sekda, Pimpinan OPD, serta veteran di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Girihilir. Dalam wawancara usai melaksanakan upacara, Bupati Haji Muhammad Wardan mengatakan, pelaksanaan upacara ini merupakan wujud rasa syukur pada perjuangan para pejuang kemerdekaan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Dirinya berpesan kepada generasi penerus untuk dapat melanjutkan cita-cita pejuang dengan mengisi kegiatan pembangunan untuk kemajuan negara Indonesia. Alhamdulillah, wasyukurillah, baru saja kita selesai melaksanakan pengibaran benerasa antara putih dalam rangka memperingati agar ulang tahun konformasi kemerdekaan konflik Indonesia yang ke-77. Tentunya dengan kita memperingati hari ini sekaligus kita menyampaikan rasa terima kasih kita kepada para pejuang yang telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga hingga mencapai kepada kemerdekaan. Tentunya menjadi tugas kita untuk mengisi keperdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka untuk mewujudkan kesenjataan masyarakat. Usai upacara peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dilakukan penyerahan tali asih kepada veteran dan ahli waris pejuang kemerdekaan serta penyerahan penghargaan kepada kepala sekolah dan guru berprestasi Kabupaten Indra Gerhilir yang secara simbolis diserahkan oleh Bupati bersama unsur pimpinan Forkopimda. Terima kasih. Zakaria Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.